Saudara tim peneliti Universitas Erlangga, Surabaya, tengah melakukan uji praklinik pada hewan tahap kedua yang akan menjadi dasar uji klinik pada manusia Agustus mendatang. Pada uji praklinik tahap kedua ini, tim peneliti UN-Air telah menyuntikkan vaksin merah putih ke 15 hewan dari total 30 hewan makaka. Dari uji praklinik pada hewan tahap kedua ini, nantinya akan ditentukan efekasi dan dosis vaksin untuk persiapan uji klinik fase pertama pada manusia yang menurut rencana akan dilakukan pada bulan Agustus mendatang. Sebelumnya, vaksin merah putih telah melalui uji praklinik pada hewan tahap pertama sejak April lalu dengan menunjukkan hasil pemeriksaan yang baik. Selanjutnya, vaksin sudah dalam proses, masih dalam skedul yang kita tetapkan bersama. sekarang sedang dalam proses untuk kemakaka, ya ke hewan yang besar setelah dari mencet selesai. Dari mencet kita sudah menghasilkan di tahap satu untuk praklinik ini dan hasilnya Alhamdulillah cukup-cukup mengembirakan. saya ingat. Terima kasih.